Hujan teras yang mengguyur wilayah Sukabuni mengakibatkan satu rumah rusak berat diterjang longsor, dua dinding kamar dan dapur jebol dan terancam amruk. Kini rumah yang dihuni dua kepala keluarga tersebut terpaksa mengungsi ke tempat aman dan akibat longsor tersebut dua rumah warga lainnya terancam tergerus karena berada di atas perbukitan. Rumah yang dihuni dua kepala keluarga yaitu keluarga Ibu EM dan keluarga Bapak Sandi di Kampung Sekarwangi, Keluarhan Cibadak, Kabupaten Sukabumi rusak berat setelah diterjang longsor tebing. Material longsor merusak dua dinding rumah dan dapur hingga jebol dan terancam amruk. Petugas BPBD, Polri dan TNI menghimbau kepada warga untuk sementara tidak menempati rumah tersebut. Pasalnya curah hujan tinggi mengancam terjadinya longsor susulan. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, petugas BPBD Sukabumi menutup dengan terpal untuk menghindari resapan air masuk ke dalam rongga. Menurut Ibu EM, kejadian tersebut secara tiba-tiba dengan suara gemuruh setelah diguyur hujan lama. Dua dinding kamar dan dapurnya rusak berat dan kini terpaksa harus mengungsi sementara. Hujan besar, terus tiba-tiba ada yang burung, nipah ruangan, sarang gemar. Berapa ruangan? Dua. Dua ruangan? Sekarang Ibu gimana nih? Mau mengungsi atau? Ibu mau mengungsi ke atas ke rumah anak. Ada berapa orang bu yang tinggal di sini? Ada apa, enam orang. Seorang orang yang lainnya? Petugas BPBD Kecamatan Cibadak Sukabumi, Daming mengungkapkan, kondisi rumah korban kerusakannya cukup berat akibat material longsor dan menjebol dua dinding kamar. Beruntung saat kejadian tidak menimpa pemilik rumah. Ada laporan ada dua titik, Kecamatan Cibadak dan Desa Sekalwangi, Kecamatan Cibadak ada dua titik. Cuman yang kita tadi dulu, sekarang di Kecamatan Cibadak, Kampung Sekalwangi, RTL 5, RU19. Sekarang di sini akan rumah, menurut warga ya. Kondisinya? Kondisinya tadi di cek lokasi, dinding belakangnya jebol, tidak terdorong sama material longsoran yang tadi malam, sehingga menyebarkan rusak berat untuk rumah warga tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mencatat ada dua titik bencana alam di wilayah Kecamatan Cibadak, Sukabumi akibat hujan dengan intensitas cukup lama. Pihaknya mengimbau warga yang berada di daerah lereng dan perbukitan untuk selalu waspada, karena cuaca ekstrim saat ini mengacam terjadinya longsor, banjir, dan angin puting beliung.